Intro Welcome back to Racing Star Dung Dung Aku sudah bersama dengan Mas Adit Mas Adit, halo Halo, selamat malam Tampan sekali pramugada kita yang satu ini ya Mas Adit menyanyi lagu apa sih Mas Adit? Kali ini saya coba membawakan lagu penasaran Ih, aku juga penasaran, pengen nanya Kamu kan ganteng begini, pramugada cakep begini Pacarnya ada berapa, penasaran deh aku Masih mau OTW Masih OTW, jadi belum ada masih jomblo Masih OTW Ya ampun, masa sih Ya pas banget nih, di tribun tuh ya Banyak juri-juri profesi, cewe-cewe masih pada jomblo Loh, itu kan bisa diprospek lah Bisa, bisa, bisa Ngomong-ngomong, kalau sampai nanti kami berhasil Memutar revolving stage-nya, Mas Adit mau ngapain? Kayaknya saya bakal nari Yospan Itu nari penyambutan dari daerah Papua Yang kedua? Yang kedua, karena saya Eh, surprise aja, surprise Surprise, oke oke Jadi mau kepadanya salah satu juri utama kan? Oke, boleh Ih, penasaran kan surprise seperti apa? Eh, tapi juga aku mau ngingetin nih ya Bersumir saya di rumah nih, juri se-Indonesia Jangan lupa untuk vote Mas Adit sebanyak-banyaknya ya Karena kalian semua adalah sebagai penentu All right? Ya sudah, aku penasaran nih sama lagu penasaran dari kamu Langsung saja ini dia, Adit Nama saya Adit Yanwar, umur saya 38 tahun, asal saya dari Malang Penampilanku malam ini kupersembahkan untuk ibu Walaupun ibu sudah meninggalkan Adit untuk selama-lamanya Terima kasih ibu Terima kasih telah menonton! 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 Berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya Bermacam-macam cara ku dilakukan Tidak ubahnya seperti perlombaan Kalau perlu bisa aku mendapatkan Oh gaji semanis yang menjadi rebutan Sungguh mati aku jadi pengasaran Sampai mati pun tak akan aku berjuangkan Sungguh mati aku jadi pengasaran Wow Adik Ya ampun Adik Detik-detik menegangkan Adik Ini bener-bener di ujung lagu baru berputar panggungnya Yes tapi akhirnya selamat ya Berputar juga langsung nazarnya langsung Silahkan Adik Tadi mau apa kalau berhasil memutar panggung Nari Yospan dari Papua Oh mau nari? Oh siap kalau begitu Katanya ada satu lagi ya Satu lagi? Terima kasih Ayo siap Ayo siap Peganglah cantik Peganglah cantik Sampai mati Yeay Satu lagi dong Hah ada satu lagi ya Pak Ada satu lagi Apa sih janjinya tadi satu lagi rahasia katanya Rahasia Silahkan Satu lagi Karena saya pengagum karya-karya beliau Karena dulu sempet terjun juga di dunia Saya pengen ngeloka igun Oh Untuk master igun katanya Boleh Boleh master Ayo siap Oh iya Gak percaya gitu sih lu Jangan pura-pura Gak kok tumben sih Gue bingung deh Kok tumben sih Katanya dia ngefans sama master igun Gak ada lagi pengen sama kue Aku boleh gak komentar duluan? Boleh dong Kamu balik kesana deh Aku tuh bingung deh Kamu ini kan lagi kompetisi ya Sekarang kita live setengah 8 Betul Kamu tuh ada janji sama siapa lagi sih? Lu emang kenapa? Kenapa sih? Dari tadi nyanyi kayak di uber-uber kantip dong Aduh Kamu berasa gak sih tadi nyanyi kayak Aku gak ngerti Tukang gendangnya senyum sama kamu Atau gimana Iya Nyanyinya gandang-gandang gitu ya Sungguh mati aku jadi Kayak Dia terlalu bersemangat Kalau aku lihat Coba kamu nyanyi lagi Tapi Lebih nikmat dari yang tadi Coba Lebih relax coba Lebih relax Boleh Kalau belum bisa aku mendapatkan Oh gadis semanis yang menjadi rebutan Sungguh mati aku jadi penasaran Sampai mati pun akan ku berjuang Gak ada beban ya Gak ada beban ya Gak ada beban ya Gak ada beban ya Dan kemampuan kita gitu loh Nah coba deh tips lu apa Lu kan demen banget kompetisi tuh Master pasti inget kan Bahwa aku itu tipikal orang yang Pemanasan setiap waktu Justru itu menghilangkan nervous kalian Kebanyakan Kontestan Peserta Itu kalau nunggu Udah duduk aja di belakang Mereka gak mau tuh Om up ya Paling tidak itu bisa mengurangi Warming up ya Sebenarnya Ya sebenarnya kalau untuk Membangun mental itu Sebenarnya itu jam terbang loh Itu gak bisa Ya kita kan sepakat kalau jam terbang mereka Jam terbang Jam terbang Jam terbang Jam terbang Tapi paling tidak mengurangi Betul Itu bisa dilakukan yang seperti Danang bilang tadi Iya gitu loh Jadi biar gak stress gitu Jangan duduk aja Dan tadi itu kayak Berasa banget bener kata master Nyanyinya gak ada dinamikanya That's why aku gak kasihkannya Jadi sedangkan Nang Aku tuh pengen banget ya Ada regenerasi penyanyi Apakah perempuan atau laki Yang bentuknya tuh proporsional Tinggi Tinggi Ini salah satunya Adit ya Iya Rata-rata tuh penyanyi yang top Justru tuh pendek-pendek Gitu Iya iya beneran Jadi aku tuh kayak pengen banget Ada regenerasi penyanyi Mau apa itu pop Atau dangdut gitu kan Itu tuh tinggi Tapi tetap nyanyinya oke gitu ya Iya Tapi sayang banget Udah tak ganteng tinggi Pramugara jomblo lagi Ya itu penasib kali ya Masa gini hari ini jomblo padi Tapi keren loh penyanyi dangdut Pramugara tuh ya Iya Kamu ini ketolong sama lagunya loh Karena kamu pinter milih lagu Lagu ini kan gak terlalu banyak cengko apa segala macem Tidak terlalu berat Tidak banyak tuntutan Jadi dia sebenernya pinter loh Dia pinter milih lagu Oke pinter milih lagu Ternyata orang pinter milih pasangan ya Sampai sekarang masih jomblo ya Masih jomblo Bahas terus Iya kan Bahas terus Juri profesi penangkat cengko Coba mana yang pengen jadi calonnya Adin Boleh lambaikan tangan Ada Mpo Babay Ada Nayunda Oh banyak 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 Jangan sama Mpo Babay bau asep Ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya kayak apa? Coba Ayo rayu dong Kriterianya kayak siapa? Coba kalau misalnya Nayunda gitu Tuh Kriteria sih yang penting dewasa Tuh dewasa Pengertian karena saya tidak cari pacar tapi cari istri Oh Ada Sandra Ada Nayunda Ada Mpo Babay Halo Fokusnya kesini Fokusnya kesini Gak usah kesana Gak usah kesini Gak usah kesana Gimana Nayunda Pobabay lu napsu banget Napsu banget lu Iya Cucunya udah napsu Selamatkan Pobabay Iya Kesempatan dulu sama yang muda ya Silahkan Eh dengerin Itu kan dia kan katanya Ibunya udah kagak ada Pengennya nyeng dewasa pasti Gila gue udah dewasa pasti Dwasa kan Dibuan gitu ya Aduh Pobabay ibarat buah tuh lo mateng di pohon Pobabay Cusuk dong Oke pokoknya nanti dapet Satu ya juri porfesi buat kamu ya Amin Amin Oke Mas Adit udah aku gak tahan lagi nih Aku udah mau ngomong nih Oke 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 Mas Adit Nah di belakang Mas Adit nampak gak di atas Nampak? Gelap kan? Iya gelap Di depan Mas Adit terang kan? Betul Kalau nampak ke aku Nampaknya aku adalah masa depan Mas Adit Aduh Udah Mas Adit Jangan mau mau apa Gak konek Pobabay Udah ke aku aja Baah Amin ya Amin Oke kita akan lihat nih Di belakang kamu sudah ada yang siap-siap tampil Siapa coba kita lihat ada Ayu disana ya Nah tapi aku juga mau inginkan pemerintah di rumah nih Bahwa Rising Star Dangdut ini bisa disaksikan melalui live streaming ya Di aplikasi ECT Plus atau Division Plus Saksesnya mudah dan bisa digunakan dimana saja kapan saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih